Oke, kali ini gue pengen ngebahas iPad. Kita tau bahwa iPad ini harganya bukan gadget kentang lah intinya ya kan. Contoh kayak iPad R2 ini butuh waktu bertahun-tahun-tahun lamanya biar bisa dijual dengan harga yang murah parah. Kalau seandainya iPad yang generasi terbaru kayak mini-minian yang kemarin-kemarin gue beli itu harganya aja seharga motor bekas ya kan. Dan ya, banyak opsional dan banyak di luaran sana atau perwarupa, bukan perwarupa ya, beragam kondisi lah. Jadi lo bisa beli itu yang harganya sekian, 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 sekian. Nah, di video kali ini ini lebih ke video bacot aja. Gue gak tau video ini bakal gue edit, edit, edit atau enggak. Tapi yaudah lah, lo bisa nontonin video ini tanpa nonton visualnya. Jadi lo cuma denger aja, jadi kayak semi-semi podcast gitu lah. Anjir, ya kan. Dan ya, jadi pembahasan gue adalah iPad. Kenapa yang gue bahas iPad? Karena gue jarang, kayaknya gue belum pernah deh buat video kayak gini cuy. Jadi kalau lo beli iPad murah meriah, perhatiin beberapa keharusan yang harus lo perhatikan. Yang pertama, minus. Minus kalau lo beli iPad yang kondisi tertentu, misalnya minus-minus apa gitu, jangan terlalu advance minusnya. Terus yang kedua, dari sisi fisik. Fisik boleh kayak lecet-lecet dikit, cuman jangan terlalu parah yang sampe bikin LCD ngangkat dan lain-lain. Dan yang ketiga, baterai. Cuman tiga poin ya. Kalau lo beli iPad, pastiin baterainya itu kondisi sehat ya. Sehat dan tidak melendung. Terus ya, lo bisa ngecek simple lagi nih deh. iPad-nya itu bisa nyampe di 1% atau enggak nyalanya. Kalau 10%, 15% udah mati, yaudah sikat cari yang lain. Jangan disikat cari yang lain aja. Jadi tiga poin ini, minusnya jangan terlalu advance. Minus fisik, jangan terlalu dedel-bedel. Yang terakhir, baterai. Gue bakal jelasin dari tiga poin ini. Yang pertama, dari sisi kerusakan minus, jangan terlalu advance. Oke, ini gue coba buka. Ini udah gue buka sih. Jadi gue kanibalin iPad gue. Bukan gue kanibalin ya. Gue bongkar, sengaja gue bongkar iPad gue. Bakal gue sambil ngebacet bikin kontennya kan. Tapi lo bisa nonton video ini yang kayak gue bilang tadi, tanpa lo tonton ya. Jadi kayak semi-semi podcast gitu. Oke, kalau lo beli iPad, jangan kerusakannya, ini tiga poin ya, jangan kerusakannya yang terlalu advance. Seperti yang kita tahu, beberapa komponen dalaman antara iPad dan iPhone itu ada yang sama. Common parts-nya ada yang sama. Cuman kerusakan yang terlalu advance itu, nggak semua teknisi handphone itu mau ngerjain ya untuk iPad. Jadi ya, misalnya pun memorinya sama, mau dipindahin dari iPhone ke sini, carikan di balan. Belum tentu teknisi itu mau ngerjain. Jadi kalau lo nyari minus-minusan, ya mungkin stack logo ya, abis itu lo berharap ya di software bener, ternyata nggak bener, abis itu dicek, ternyata rusak memori dan kawan-kawannya dan lain-lain. Optional terbaik memang kanibal dari komponen iPhone. Ada beberapa common parts yang sama kayak iPhone, but tidak semua teknisi mau ngerjainnya. Jadi ini agak sedikit, bukan tidak semua, bahkan kalaupun ada yang ngerjain, kadang ada yang gagal. Ya karena, ya, nggak semua orang sih mau ngerjain iPad, sumpah. Jadi menurut gue, untuk meminimalisi resiko, ya, jangan cari minus yang terlalu advanced. Itu poin yang pertama ya. Cuman, bukan berarti nggak ada ya teknisi buat ngerjain iPad banyak, cuman, tidak selebar iPhone. Jangkauan servisnya. Itu poin yang pertama. Kerusakannya jangan yang terlalu advanced. Poin yang kedua, fisik. gue adalah salah satu penikmat gadget yang dedel-bedel ya. Salah satu, apa ya, salah satu user yang pakai handphone tuh jorok, pakai apapun, kadang suka gue banting, dan gue nggak suka pakai hard case, soft case, dan lain-lain. Ya kan? Tapi, untuk iPad ini gue, wah, gila, gue nggak bisa toleransi. Kenapa? Karena gini loh, misalnya gini, kita beli iPad, eh, gue beli iPhone yang housing-nya bengkok, dan lain-lain. Oke, itu masih enak buat dipakai, dan mungkin kapan, hari kapan ada waktu, gue ganti ya kan? Atau lo mungkin sebagai orang yang nggak bisa bongkar, kapan hari ada waktu atau dana yang lo ganti, lo berharap kayak beli minus-minusan yang kondisi iPhone, housing-nya agak sedikit bengkok, dan lain-lain. Fine, itu masih wajar, ya. Tapi kalau di iPad, beda, lo nggak bisa pukul rata kayak iPhone, kayak lo beli iPhone yang casing-nya bengkok-bengkok, dan-dan di ujung-ujung gini. Nah, lo nggak bisa pukul rata di iPad, lo lakuin hal yang sama? Nggak. Pertama gini, iPad ini luas area-nya jauh lebih luas daripada iPhone, jadi kalau ada bengkok dikit di bagian bodi-bodinya, yang nggak terlalu rata, nggak terlalu balance ya, nggak terlalu center, dia tuh ada resiko neken bagian LCD-nya, karena luas area-nya ini lebih lebar daripada iPhone. Jadi lo harus tahu hal sesepele itu, kalau lo beli iPad ya. Coba lo tonton deh video nggak jelas ini, ini emang video bacot ya kan, tapi setelah gue pikir-pikir, kalau lo cari-cari video kayak gini, masih jarang sih di upload sama YouTuber-YouTuber lainnya ya kan. Aduh, gila grabat sih anjir studio gue. Belum pasang AC gue, nggak ada waktu soalnya. Dan, ya, yang pertama itu, kalau dari sisi fisik ya, karena kalau lo bengkok dikit, resiko buat mecahin LCD-nya, screen-nya ini jauh lebih mudah ketimbang iPhone, karena lebih lebar ya kan. Itu yang pertama. Yang kedua dari masih pembahasan fisiknya, masih di poin kedua, tapi yang nomor dua, kenapa jangan yang fisik yang terlalu dedel-bedel banget? Gini loh, kalau iPhone itu, lo beli housing, beli casing-nya itu banyak jual, dan kangkang servis itu bisa ngerjain semua. Balik lagi ke poin yang pertama tadi, tidak semua teknisi mau ngerjain ganti casing iPad. Lo berani taruhan deh sama gue ya, buat ngerjain ganti casing ini, itu lo budgetnya lebih gede berkali-kali lipat, kedimbang iPhone. Ya, kecuali iPad yang udah jadul parah, kayak iPad 2 mungkin ya. Tapi kalau lo ambil iPad mini, yang generasi terbaru itu, wah kalau ada yang jual, harganya selangit casing-nya. Udah bisa buat beli iPhone second loh. Lo harus percaya gue loh. Yang ada tuh, lo tuh boncos ya, cuma lo pengen ngirit beberapa ratus ribu, ada bengkok dikit, tapi LCD iPad-nya tuh udah keangkat, ngangak-ngangak gitu. Lo tuh benerinnya berjuta-juta risiko buat biayanya segitu cuy. Jadi menurut gue udah lah, gak worth it. Itu dari sisi harga, dan ya gak semua orang mau ngerjain, dan nyari spare part-nya juga gak segampang iPhone ya. Kalau iPad mini lo misalnya warna purple, kayak yang gue punya, kalau ada warna purple, kalau gak ada, beda warna belang sama serialnya, dan lain-lain itu bakal kecok. Jadi menurut gue gak worth it, sangat-sangat tidak worth it, dan sangat-sangat berisiko lo ambil iPad. Contohnya gini, kalau gue mah bodo amat ya. Nah, ini minus kayak gue ini, nih tuh, ini bikin LCD-nya nih ketekan-tekan, dan ya bener aja, pemakaian sekitar 2 tahun, touchscreen dari iPad gue mati, digitizer rusak, karena sering-sering ketekan gini cuy. Set, 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 lama-lama ketekan lah, si pengampang digitizer-nya. Dan yang terakhir, poin yang terakhir, baterai. Ambil iPad yang, baterainya lobet, jelek gitu, ya contoh gini, iPad itu, lu tes aja, tes tonton video, kalau, gak nyampe 1 menit turun 1%, gak nyampe 1 menit turun 1%, udah lu gak usah, ambil iPad lu, cari iPad yang lain. Kenapa? Balik lagi ke poin yang nomor 2, dan nomor 1, nyari baterainya susah, tuh yang pertama ya, buat masang baterainya susah, yang ada lu bakal repot sendiri, mondar-mandir, nyari kang servis. Lu baterainya udah dapet nih, pertama gini, PRnya kalau lu beli iPad, dan lu mau ganti baterainya, oh lu udah ada duit nih, buat ganti baterainya, oke ya. Lu tetap maksain beli iPad yang minus baterainya. Gue bakal coba, mensimulasikan ada di posisi lu, lu yang coba maksa buat beli iPad, yang minus baterainya, yang udah busuk lah baterainya. Oke, misalnya gue jadi lu ya, ah gue udah ada duit nih, buat ganti baterainya. Nah lu cari deh, lu cari poin, PR pertamanya lu cari dulu baterainya ya, contoh nih kayak iPad R2 ini. Cari dulu baterai iPad R2, oke mungkin kalau dicari di toko-toko spare part gitu, susah parah nemunya. Oke, lu nyerah ya, lu cari, lu beli online, lu beli online, mungkin di toko ijo ada, dan udah dapet nih, lu udah dapet nih, oke, harganya beratus-ratus ribu sekian, dan cukup mahal, dan berkali-kali lipat dari baterai iPhone harganya, shit man, udah dapet nih, lu udah beli online ya kan, oke, udah beli online, lu bawa iPad lu yang baterainya busuk, sama bawa baterai yang udah lu beli online itu, lu datangin tukang servis HP, satu, servis, lu tanya bang, gua mau ganti baterai iPad, diliat-liat mungkin, oh gak berani saya, saya gak berani, oke, ke tempat servis yang lain, oh gak berani masuk, gak berani nih, nanti risiko layar pecah ini, oke, servis ketiga keempat, banyak banget, kang-kang servis yang masih menolak, untuk ganti baterai iPad, oke, gua coba jelasin deh, kenapa, karena kalau mau ganti baterai, otomatis kita ngelepas layarnya ini, kalau seandainya iPad lu, kayak iPad yang, anjir, generasi terbaru, gara-gara jasanya cuma ratusan ribu, dan si teknis itu, teknisi yang mau ganti baterai, lu ngertakin LCD lu, dia tuh bisa resiko tuh, buat nombok berjuta-juta, untuk beli layarnya, jadi mereka tuh gak mau ambil resiko, ya, dan ribet banget, oke, misalnya gini deh, yaudah lu udah dapet nih, kang servis yang bisa buat pasang baterainya, dan mau dikerjain, dan yaudah gini, contoh, dipanasin ya kan, dipanasin, habis itu, screennya udah kebuka, kayak gini, dan udah, panasin lagi, baterainya udah diangkat, dan baterai baru lu tuh, udah dimasukin, nah ketika baterai baru lu dimasukin, udah pasang lagi, dan dipake, lu pake lagi kayak biasa, ada yang beda, apa yang beda? Karena stok baterai iPad itu, gak banyak yang ngebuat, pabrikan, itu yang pertama, yang kedua, kita lihat dulu iPad ya, kalau contoh kayak iPad Air ini, yang gue punya ini udah bertahun-tahun, udah lima tahunan gitu, itu, kondisi baterainya itu, udah gak 100% BH-nya itu, bagus kayak layaknya baterai baru, lu tetep aja lu bakal ngerasain, drop performance, itu yang pertama, yang kedua, apalagi kalau baterainya bukan ori Apple, itu udah parah banget, kemungkinan, iPad lu bakal restart sendiri, atau mungkin di sekian persen mati, kalau udah baterainya udah abis, lu ngecas tak-stak logo, banyak hal yang terjadi, jadi menurut gue, hindarin 3 poin ini, biar lu gak bermasalah, buat beli iPad, anjir, udah 11 menit video baca gue, dan yaudah, mungkin sampai disini pembahasan gue, mengenai per iPad, iPad-an, semoga video ini bermanfaat, dan ya, kalau ada yang mau tanya, silahkan diskusi aja di kolom komentar, balangkali, penonton gue ada yang bisa balas-balasin komentar lo, karena, ya, I'm so sorry, gue agak jarang balas komen, karena gue masih banyak kerjaan, dan ya, gue masih, masih banyak yang harus diurus, dan ya, sampai jumpa di video berikutnya, thank you banget yang udah menonton, sampai habis.